Belajar bahasa Mandarin bersama Bintan Bintan ni hau Lasha, kalau roda itu bahasa Mandarinnya lunci Wah benar sekali, Bintan masih ingat saja tuh Ben Itu kayak karena lagu Lasha Iya kan, enak kalau belajar bahasa Mandarin pakai lagu Jadi cepat hafalnya Cepat hafalnya, iya benar Ngomong-ngomong soal roda nih Lasha Itu ditemukannya tahun berapa ya Lasha Terus kan waktu zaman berbakala kan belum pada tahu kalau roda harus berbentuk bulat kan Jadi roda pertama kali itu digunakan oleh bangsa Sumeria Sumeria Sumeria, sekitar 3500 tahun sebelum masehi Gak lama ya Iya, jadi buktinya itu terdapat di kuil peninggalan bangsa Sumeria Itu ada apa di situ di kuilnya? Jadi di dinding kuil itu ada relief yang menggambarkan orang sedang naik kereta Oh gitu ya, itu tinggalnya di mana bangsa Sumeria itu? Oke, jadi bangsa Sumeria itu bangsa yang tinggal di Mesopotamia Di mana itu? Dan sekarang itu wilayahnya bernama Irak Oh iya Irak Terus dengan-dengan adanya roda pekerjaan itu kan jadi lebih mudah lah Tuh, misalnya berpergian menggunakan kereta kuda Atau mengangkut sesuatu menggunakan gerobak Iya Kan jadi ini Eh, kalau gitu teman-teman kita belajar yuk bahasa mandarunya dari roda Lunt Eh, wah bitan udah benar ya Lunt benar sekali Nah, sekarang teman-teman di rumah ikuti cara bacanya ya Nah, sudah benar pengucapannya, kita ulangi sekali lagi ya bitan Rada, lunt Rada lunt Rada lunt Rada, lunt Rada lunt Rada lunt Terima kasih Lasya ya Dan teman-teman sudah menemani Bitan Belajar bahasa Mandarin hari ini Bukan Cibitan, Lasya juga senang sekali Bisa mengajarkan bahasa Mandarin Bersama Bitan dan juga teman-teman di rumah Sampai jumpa lagi Selamat menikmati